Pembukaan Forum Anak Nasional dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 yang digelar di kantor BPSDM Provinsi Jawa Tengah di Semarang dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta istri Siti Atiko dan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu Dihadiri juga oleh perwakilan 750 anak dari seluruh Indonesia pertemuan ini untuk merumuskan persoalan dan aspirasi anak yang masih terjadi saat ini seperti kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, dan akses sekolah Ini Forum Anak Nasional ini mereka berkumpul kan penyusunan daripada suara anak Indonesia ya yang mulai yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kebupatan, provinsi dan akhirnya sekarang ini mereka berkumpul dan tadi kita ambil sampel ada tiga dari Aceh, dari Papua, dari Jawa Tengah untuk menceritakan apa sih yang dikeluhkan terakhirnya satu ya kekerasan terhadap anak dua perkawinan dini ya dan tiga akses sekolah ternyata Hasil rumusan aspirasi anak Indonesia ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam puncak Hari Anak Nasional di lapangan Simpang 5 Semarang 23 Juli 2023 mendatang dari Semarang, Jawa Tengah Wisnu Wardana, Yuda Erianto Aenews melaporkan Pemirsa bakal calon Presiden Ganjar Pradowo menghadiri acara konsolidasi antar partai di Bogor siang tadi sejumlah perwakilan partai yakni PD Perjuangan, P3, Hanura, dan Partai Perido terus hadir menyirukan kesiapan memenangkan Pilpres 2024 Bakal calon Presiden Ganjar Pradowo hadir di acara konsolidasi antar partai di gelanggang tangkas Pakansari Bogor siang tadi Acara ini juga dihadiri ribuan masyarakat pendukung PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Partai Perindu Ganjar Pradowo menyebut acara ini merupakan konsolidasi terbesar pertama yang pernah dilakukan saya kira ini konsolidasi pertama semua partai yang paling meriah tentu hadir lengkap dari PD Perjuangan seluruh jajaran pengurus di daerah Fransi hadir ketiga terima kasih Ibu Bogor menjadi tempat Bogor ini seksifat semua pengen ke Bogor begitu dalam acara konsolidasi ini perwakilan dari sejumlah partai pendukung mendeklarasikan siap memenangkan Ganjar Pradowo sebagai Presiden Indonesia di tahun 2024 Tim Liputan Ainews melaporkan Pemilihan Gibran Raka Buming Raka sebagai juru kampanye bakal calonan Presiden Ganjar Pradowo diharapkan mampu meningkatkan efek elektoral dari Ganjar Gibran sebagai wali kota muda yang sukses diharapkan bisa menjangkau para pemilih muda terutama pemilih dari milenial hingga Genzi hal ini diungkapkan Ganjar bersama rekan Reinhardt Sirait dalam program Talk Politics with Reinhardt Mas Gibran mengatakan kepada saya pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi itu sama dengan pemilihnya Pak Ganjar apa yang Mas Ganjar mau sampaikan soal pemilih yang hari ini relawan yang hari ini berkumpul terus ya kalau pertama konsistensi itu penting karena pasti yang dulu berkumpul punya pikiran yang sama punya visi yang sama punya misi dan program yang sama maka kita mesti berada pada barisan yang sama tapi itu tidak cukup mesti ada menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang belum sebesar sama kita untuk kita aja sulit tidak Pak? sulit tidak itu? semuanya butuh seriusan dan itu menggunakan data yang benar sehingga kalau basis datanya benar maka yang kedua adalah caranya yang benar setelah kita melihat waktu maka strategi dan taktingnya juga benar itu kemarin yang diomongkan pada saat pelatihan oke nah banyak yang berpandangan Mas Ganjar ketika Mas Gibran akhirnya juga turun untuk berkampanye bersama dengan Mas Ganjar bisa memberikan efek elektoral, elektabilitas terutama untuk menjangkau gen Z dan juga milenial Mas Ganjar meyakini hal yang sama tidak? ya saya kira saya berterima kasih ya Mas Gibran mau terlibat saya kira ini bagian dari kelamin membeli yang bagus dan itu akan berpengaruh karena Mas Gibran itu representasi seorang kepala daerah anak muda yang akhirnya harus memimpin kota dengan seluruh daya potensi kreatifnya dan sukses ya Mas? sampai hari ini so far so good bagus gitu jadi artinya pasti itu akan bisa menginspirasi sehingga yang lain kalian, kamu, kamu, kamu juga bisa akan ada banyak berarti daerah-daerah yang akan bersama dengan Mas Gibran untuk jalan bersama ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menghadiri dan memberikan arahan pada pelatihan jurukampanye pemenangan Ganjar Pranowo di ID Stower Jakarta Pusat peserta pelatihan diajak tetap bersikap santun kepada kandidat bakal calon presiden lainnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengajak peserta pelatihan jurukampanye pemenangan Ganjar Pranowo untuk memberikan pemahaman maksimal tanpa menjelekan kandidat capres lain para jurkam juga dituntut untuk mengkabanyakan Ganjar dengan jujur tidak berlebihan dan tanpa mengulangi prestasi Ganjar Pranowo dan apapun yang menjadi kelebihan dari capres Ganjar Pranowo tentu saja harus ditonjolkan namun tanpa perlu kemudian misalnya saling menjelekan dengan capres-capres yang lain bagaimana kita menyatakan dengan bahasa rakyat bahwa capres kami memang capres yang cinta tanah air menjaga persatuan dan kesatuan Mas Ganjar berada di ground training dan ini yang menjadi harapan justru bagi mayoritas tadi yang mengharapkan perbaikan ekonomi perbaikan ekonomi ini bisa ditangani oleh orang-orang seperti Mas Ganjar karena apa? karena 10 tahun berada pada atau membenahi provinsi yang memang kesulitannya lebih dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa tidak hanya keberhasilan dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan hasil survei mengenai sisi kejujuran dan integritas dari baca pres Ganjar Pranowo cukup tinggi yang berarti masyarakat ingin pemimpin yang jujur dan memiliki integritas dari Jakarta Irfan Hardian Syah Indra Purnama iNews melaporkan sementara itu Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI kerap disebut masuk dalam bursa calon wajar presiden Pak Jawa Pres Erick Thohir mengakui memiliki syarat jika dipilih menjadi Jawa Pres oleh parpol koalisi Nama Erick Thohir terus melejit menjadi pilihan publik sebagai kandidat Jawa Pres paling potensial di Pilpres 2024 Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI tersebut dari berbagai polling survey saat ini memiliki elektabilitas yang tinggi karena namanya kerap disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden Pak Jawa Pres Erick Thohir mengakui memiliki syarat jika dipilih menjadi Jawa Pres oleh parpol koalisi salah satunya saya harus tegak lurus dengan program kebijakan Presiden Jokowi yang sudah ada dan tidak mau jadi bagian pemerintah yang hanya mengejar kekuasaan Erick tidak ingin kekuasaan kalau buat rakyat sengsara saya tidak mau menjadi bagian pemerintah ya yang hanya mengejar kekuasaan ya tidak ada hasilnya buat bangsa dan negara apalagi sampai akhirnya rakyatnya sengsara lebih baik tetap yang selalu saya bilang saya siap di dalam pemerintah saya siap di luar pemerintah kembali ke swasta orang ngurus bola aja kan tekan kontraknya sampai 2027 betul gak? ya? bener? atau mau dilengserin? kalau dilengserin ya gak sampai 2027 gitu jadi artinya apa sampai 2027 Menteri BUMN sampai tahun depan jadi masih ada tugas-tugas yang memang harus Pemirsa sebuah rumah tipe sangat sederhana di komplek perumahan kawasan Purbalinga menjadi seksi perjalanan hidup Ganjar Pranowo bersama Siti Atiko. Meski kini kondisi rumah tidak bisa ditempati namun sebagian lahana rumah masih bisa dimanfaatkan warga untuk berkegiatan pada momen tertentu. Sebuah rumah di komplek perumahan abdi negara Permai Purbalinga, Jawa Tengah nampak usang dan terbengkalai. Namun siapa sangka pemilik rumah tersebut ternyata Ganjar Pranowo, orang nomor satu di Jawa Tengah. Rumah ini menjadi saksi sejarah perjalanan hidup Ganjar Pranowo jauh sebelum menjadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah. Rumah tipe 21 dengan luas tanah 120 meter persegi ini dibeli Ganjar dan istrinya Siti Atiko sejak tahun 1996 dengan cara mengangsur. Meski belum pernah ditempati beberapa kali Ganjar menengok rumah tersebut. Melihat kondisi rumah Ganjar yang sudah rusak, Ketua RT setempat berinisiatif agar lahan di rumah tersebut bisa digunakan untuk fasilitas umum warga. Selaku Ketua RT mengharapkan sekali keikhlasan dari Pak Ganjar bersamaan saya dengan Pak RT 6. Ini saya sudah keinginan bulat kalau boleh digunakan untuk posyandu dan kegiatan pemuda remaja. Diketahui selama ini warga memanfaatkan sebagian lahan rumah Ganjar pada momen tertentu seperti sebagai tempat pemotongan hewan kurban saat idul adha. Dari Purbalingga Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, AI News melaporkan.